Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjelaskan dirinya menyetujui kebijakan untuk melakukan ekspor benih lobster telah melakukan kajian yang panjang. Berikut keterangan Menteri KKPE Edi Prabowo yang diwancari oleh jurnalis senior media grup Abdul Kohar yang kami cuplik dari program Newsmaker Medcom.id. Lagi heboh lobster. Kemarin dirapat dengan DPR kan diberondong juga pertanyaan soal lobster itu. Ya, karena memang mereka perlu untuk tahu. Dan saya dari awal tentang lobster ini, sebenarnya semangat awalnya itu satu. Ingin menghidupkan orang-orang yang selama ini tergantung pekerjaannya dengan makannya akan nangkepin benih lobster, ini saja ada ribuan. Lebih dari 13 ribuan. Saya pikir lebih dari itu. Ini yang terdata tertulis. Bahkan mungkin saya yakin ada 50 ribu. Tapi yang terdata baru beberapa saja itu 13 ribu. Tertulis loh. Bahkan saya sangat yakin lebih dari itu, ratusan ribu. Apalagi orang yang karena sekarang kesusahan, cari pekerjaan susah ini ada peluang. Mas, cuma itu sebenarnya. Tapi kan akhirnya saya ditantang dengan suatu isu lingkungan yang luar biasa dahsyat dan sebagainya. Padahal saya waktu itu hanya menindaklanjuti. Waktu saya di komisi 4, masukan-masukan ahli, tokoh-tokoh, pelaku usaha, bahwa ini tidak ada masalah. Didorong, yang penting mereka makan dulu. Oke. Akhirnya saya nggak mau kalah, saya juga nggak mau ngotot. Oke, kita adakan jajak pendapat, dengar pendapat dengan semua stakeholder. Makanya saya hidupkan penasehat menteri. Saya ajak dari ahli-ahli dari kampus. Ada 14. Kemudian saya hidupkan komisi pemangku kepentingan. Ini mewakili stakeholder, mewakili pemangku kepentingan, dan mewakili ya tentunya KKP pemerintah. Nah, ini semua kita ajak mengadakan wawancara publik, FGD. Kita ingin tahu. Sampai semua masukan klir, dan bahkan kami mengadakan kunjungan ke negara yang meneliti lobster, khusus di Tasmania, Australia. Ada hasil riset kita dulu di BRSJM bahwa lobster kita itu ada sekitar total semua 26 miliar. Karena ada 6 jenis, jadi dibagi 2 per 6. Karena yang ada sekarang yang lagi marah itu kan mutiara dan pasir, berarti kan 2 per 6 kali 26. Jadi kira-kira 5,2 miliar. Kalau kita ambil 10 persennya kan sebenarnya ngitungnya dulu itu semangat perdebatan yang terjadi. Ya debatable dibuktikan dari mana? Semua kan per WPP kita cari sampling-sampling. Ya silahkan yang nggak suka. Makanya daripada kita debat, maju-mundur, ya ngeragu, tolong kasihkan argumen lain selain ini. Nggak ada. Oke, makanya kita terus jalan. Nah di Tasmania kita ketemukan, ini ahlinya, Profesor Lobster. Dia ngasih tahu ke saya ada foto-nya. Eksilensi, lobster ini bertelur 1 juta. Saya berasumsi telur itu 500 ribu. Dengan angka-angka itu 1 juta. Oke, setiap tahun. No, no, no. Nanti bulan, 1 juta lagi. Oke, 2 juta. No, no, no. Nanti bulan, 1 juta lagi. Oke, 3 juta. No, no, no. Nanti bulan, 1 juta lagi. Sampai 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Kenapa 4 bulan? Karena our summer is only 4 month. Jadi selama musim panas dia ada 4 bulan. Kalau gitu di Indonesia, bisa sepanjang tahun. Oh, I have to check it. The Earthman DT. Oke. Berarti saya bisa pegang dengan 4 bulan ini. Oh, I can. Bisa, kata dia. Beliau yang ngomong, dan beliau bukan orang yang nggak pernah ke Indonesia, sudah bolak-balik ke Indonesia. Dulu pernah kita kerjasama, sempat diputus setelah itu. Nah, saya kan nggak juga mulu. Terus gimana? Luar biasa upurnya. Nggak juga. Kita pelan-pelan. Saya tantang mereka. Yuk, kita bikin riset di Indonesia. Dan waktu itu sudah ada MOU. Kita siap. Tapi kan COVID-19 kita lagi menunggu. Yang jelas. Yang saya dapat dari sana. Lobster itu di tempat dia sudah bisa dikembangbiakan sendiri. Dikawinkan sendiri. Sama halnya di Indonesia kita sudah bisa mengawinkan kepiting sendiri. Udang windu sendiri sudah bisa tanpa arus alam. Nah, kenapa lagi saya memberi kesempatan untuk dibudidayakan? Lobster ini kalau hidup bertelur di alam, berkembang biak di alam, dia hidupnya hanya 0,2 persen. Ya. 0,2 persen itu di alam. Berarti kan kita pasrah kalau nyerahkan ke alam. Dan belum ada teknologi ya? Yang untuk bisa mengupgrade itu kan tidak. Nggak bisa. Makanya dibudidaya. Dengan budidaya, tanpa teknologi yang luar biasa sebenarnya, itu bisa sampai 40 persen, 70 persen. Dengan bantuan sedikit pengetahuan tentang berbudidaya yang baik, bisa sampai 80 persen. Vietnam sudah lakukan itu. Karena sama-sama dulu belajarnya. Ya. Terserahlah di sana, dia anggap tidak. Tapi faktanya kan dia bisa menghasilkan devisa negara. Sehari dia menghasilkan 70 ton lobster. Ya. Bahkan lebih. Tapi ingat, semua benihnya dari Indonesia. Seluruh. 80 persen, bukan seluruh. Dari Indonesia. Nah pertanyaannya, kenapa? Saya izinkan lagi. Ya kan daripada ilegal, nggak ada nilainya juga. Ya ditekan. Ya. Ya kenapa kita nggak buka saja sekalian. Tapi dengan aturan. Ya. Bagi yang mau melakukan budidaya, apa, mengelola. Ambil ya. Ambil, daftar dulu, kita data, dirijen tangkap, dirijen budidaya, karantina, kumpul. Ya. Kita data. Dengan ahli-ahlinya, di mana posisi Anda, cek. Dan tidak dibatasi berapa perusahaan. Siapa saja yang mau. Konstitusi kita nggak bisa membatasi siapa kok. Hmm.